selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Do Charo Mau tahu cara bikin Stiker dengan foto sendiri Seperti ini Atau Foto yang lain Yang sudah kita edit dengan tulisan Mungkin anda Merasa bosan dengan stiker Yang itu itu saja Mungkin kalian pengen membuat Stiker sendiri Baiklah pada kali ini Kita akan membahas cara Buat stiker sendiri dengan kreasi Tanpa batas Dan chat kita pun akan semakin menarik Sebelumnya Jangan lupa support channel ini Dengan klik like, subscribe, komen Dan nyalakan tanda bell Supaya kalian Tidak ketinggalan Info terbaru dari channel ini Dan semoga channel ini Terus berkembang Langkah pertama yang harus kita siapkan adalah Kita siapkan foto terlebih dahulu Bisa foto sendiri Dengan ekspresi yang berbeda Atau kalian download sendiri Gambar di google Banyak sekali ekspresi yang bisa kita download Dan ada beberapa aplikasi yang harus kita gunakan Atau kalian siapkan Pertama fix art Background eraser Dan stiker pribadi Atau stiker personal Itu bisa kalian download Ketinggalan di playstore Baiklah langsung saja Langkah pertama Atau langkah selanjutnya Kita buka background eraser Kemudian kita klik load a photo Kita pilih download Kita pilih salah satu gambar Seperti ini Ya pemain sifat bola Ya David Wiss Kemudian kita Kecilkan atau kita crop Selanjutnya kita klik down Kita pilih magic Atau kita geser dulu kesini ya Kita pilih repair Kemudian kita pilih magic Kita hapus lebih dahulu backgroundnya Dengan menggunakan background eraser Kita sangat terbantu Dimana ini sangat mudah sekali Untuk menghapus backgroundnya Kita repair dulu disini Sudah Kita Kita klik down Dan selesai Kita sudah menghapus background eraser Backgroundnya dengan Menghapus backgroundnya Maksud saya Kemudian kita klik save Dan finish Nah setelah kita buat seperti tadi Kita pindah ke aplikasi selanjutnya Yaitu aplikasi pixart Nah sudah kita buka Gambar yang sudah kita hapus backgroundnya tadi Kemudian kita tambahkan text Untuk menuliskan ekspresi yang ada di gambar Kita tulis sedih bro Kita kasih emoji Emoji Ini aja Kita klik Kemudian kita edit Kita kasih coretan Biar kelihatan Biar kelihatan Kita kasih warna yang agak Ngejreng Nih Sudah selesai Kita atur Terlebih dahulu Sini Kita klik Centang Selanjutnya Kita klik Tanda panah Simpan sebagai stiker Oke Kita klik simpan Sebelumnya Terlebih dahulu Ini akan muncul ketika kita sudah Download Tadi Personal stiker Jadi kalau belum ada personal stiker Maka ini belum ada simpan sebagai stiker Jadi kita klik simpan sekarang Kemudian simpan lagi Dan klik selesai Kita keluarkan Nah sekarang Kita buka Aplikasi selanjutnya Yaitu Stiker personal Ini Sudah saya tambahkan Jadi setiap Setelah saya edit By erasure atau fix art Maka Stiker buatan yang terbaru saya itu Akan masuk langsung Dan Bisa kita gunakan Pada waktu kita chatting Seperti ini caranya Download Kita tambahkan Itu Oke entah Kita hidupkan dulu Internetnya Sudah kita klik tambah Nah download telah ditambahkan ke whatsapp Jadi Setiap apa yang kita download Maka itu akan menjadi stiker Kita lihat nanti Karena yang kita buat adalah di Fix art Ini udah ada nih gambarnya Kita pindah ke pusat Disini Ini yang tadi Sekarang kita coba Kirim stiker yang kita buat barusan Kita klik Gambar emoji Nah disini Disini kita pilih yang ini Sudah ada bro Sedih bro Dan Akhirnya Kita sudah berhasil Jadi Kalau ada ekspresi yang Mau kalian tambahkan Bisa kalian buat Tanpa ada batasan Sehingga kalian Bisa Ber Kreasi Sepuas mungkin Itu saja Tutorial dari saya Kita Ketemu lagi di tutorial selanjutnya Semoga tutorial ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax